Halo bun, hari ini aku masak sambal ikan layang makannya pakai nasi panas plus ini tadi aku sama mandai langsung aja ke resepnya ini resepnya seperti biasa bawang merah, bawang putih, lombok, tomat nah aku tuh suka layang kalau yang kecil-kecil kayak gini lebih ada kayak manis-manisnya gitu selanjutnya kita haluskan bumbu-bumbunya pakai chopper andalan kita dari chopper 5 in 1 dari Meko jangan lupa atur kuncinya dulu sebelum memulai untuk blender ini aku kasih air sedikit langsung aja kita blender ser-ser-ser langsung halus terus kita tumis sampai harum bumbunya kalau untuk bumbu sambal-sambal sih bahannya standar-standar aja ya bun gak ada yang gimana-gimana yang penting takarannya kayak garam, gula, vesim itu pas insya Allah enak-enak aja sebelumnya tadi aku udah goreng dulu ikannya setengah kering jadi jangan terlalu kering supaya nanti ikannya gak keras terus kita tambahkan sedikit air aduk lagi terus tambahkan irisan tomat aja aku iris tomatnya supaya bumbu sambalnya itu tetap pedas terus kita masukkan ikannya aduk-aduk lagi jangan lupa koreksi rasanya terus kita makan pakai mandai mandai ini kulit dari cempedak kalau ada cempedak kulitnya jangan dibuang ya bun digoreng aja enak banget supaya cempedak kulitnya itip like aku Terima kasih.